Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita yang berhubungan dengan integral garis atau integral lintasan Nah kalau pembahasan yang lalu diakhiri dengan tugas yang saya berikan Ada yang berhubungan dengan integral lintasan dengan batas tertentu Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan integral tertutup Yang disimbolkan dengan fungsi M Nah sekarang kalau kita punya integral tertutup Misalnya fungsinya adalah M X,Y Jadi kalau disini fungsi integral kompleksnya adalah integral tertutup DZ Maka kalau lintasannya merupakan lintasan tertutup Misalnya disini ada segi 4 Tapi segi 4 itu sebetulnya berasal dari lintasan Lintasan ke atas yang kita sebut sebagai lintasan A Lintasan ke samping atau ke kanan yang kita sebut lintasan B Lintasan yang ke bawah yang kita sebut sebagai lintasan C Dan lintasan yang ke kiri yang kita sebut sebagai lintasan D Jadi disini ada 4 lintasan bersatu Karena dia bersatu dan kembali lagi kepada titik mulanya Jadi kalau dia pergi dia kembali lagi kepada titik asalnya Maka itu yang kita sebut sebagai integral tertutup Integral tertutup dengan lintasan tertutup Oke ya Nah karena disitu ada lintasan A, B, C, D Maka integral tertutup itu merupakan penjumlahan integral garis lintasan A Disini Kemudian ditambahkan dengan lintasan yang B Ditambahkan dengan lintasan yang C Dan ditambahkan dengan lintasan yang terakhir yaitu yang D Nah maka integral tertutupnya dengan fungsi M, X, Y Itu bisa kita bahas pada dua kondisi Pada integral terhadap variable X Dan integral terhadap variable Y yang sebelah kiri Jadi disini ada sebelah kiri yaitu yang M, X, Y, D, X Dan yang sebelah kanan M, X, Y, D, Y Nah masing-masing karena dia merupakan integral tertutup Maka merupakan jumlah dari integral lintasan A plus B plus C dan plus D Nah integral tertutup itu tidak selalu harus segi 4 seperti ini Bisa juga dia merupakan lintasan yang sembarang Misalnya disini nih di bagian bawah ini ada bentuknya kayak ketupat gitu ya Atau jajaran genjang tapi tidak juga tertutup Tetapi dia merupakan integral tertutup Atau lintasan tertutup Kenapa? Karena lintasannya kembali lagi kepada titik semulanya Ya kalau kita lihat dari garis ya Nah kemudian ada lagi integral lintasan tertutup Yang merupakan gabungan antara lintasan terbuka dan tertutup Dimana itu? Yang bagian bawah ini Yang ada lingkaran ya Nah di lintasan A itu adalah lintasan terbuka Ya tetapi karena dijumlahkan dengan diteruskan dengan lintasan yang B Maka yang bagian B ini yang kita sebut sebagai lintasan tertutup Kemudian dia keluar dilanjutkan dengan lintasan yang satunya lagi yaitu lintasan C Maka integral lintasannya adalah integral lintasan tertutup Dari A plus B plus C Gitu ya Nah sekarang bagaimana kalau lintasannya Seperti siku-siku Ya Seperti segitiga siku-siku misalnya Nah Maka lintasan yang siku-siku ini pun masuk dalam integral lintasan Yaitu jumlah dari lintasan A dan B Tapi dia bukan merupakan lintasan tertutup Karena disini tidak kembali kepada titik semula Ya Sama juga dengan yang garis Setelah dari A kemudian dilanjutkan ke B yang bagian bawah ya Nah Maka disini pun sama Bahwa integralnya merupakan integral Jumlah dari integral A ditambah dengan integral B Atau integral A plus B Oke ya Saya harapkan Pembahasan kita yang berhubungan dengan lintasan setengah lingkaran Lintasan lingkaran penuh Lingkaran seperempat lintasan Itu semuanya sebetulnya berhubungan dengan Hal-hal yang sudah kita bahas Atau yang kita bahas hari ini Nah kemudian Ya Bila kita memiliki integral batas Kita kan sudah belajar ya integral batas Integral batas dari suatu fungsi Misalnya fungsinya fungsi bilangan kompleks Z Ya Fungsinya adalah Z kuadrat DZ Batasnya A sampai B Batas bawahnya A Batas atasnya B Maka kalau kita integralkan Pangkatnya kita tambahkan 1 Jadi kalau disini pangkatnya 2 Jadi pangkat 3 ya Karena tambahkan 1 Kemudian dibagi dengan nilai pangkat Yang setelah kita tambahkan itu Yaitu 3 Jadi Z pangkat 3 Dibagi 3 Batasnya Dari A sampai B Nah bagaimana teknisnya Ini bentuk integral normal sebetulnya ya Mau dia bentuknya X DX DY Atau DZ DU DV gitu ya Tetap saja sama Nah Kalau dia memiliki batas atas dan bawah Maka kita substitusikan Ya Dengan cara B ini akan kita substitusikan Mengganti nilai Z Jadi Batas atas dikurangi Batas bawah Jadi kalau Kalau B dulu yang kita Masukkan Atau kita substitusikan Maka kita dapatkan B pangkat 3 per 3 Dikurangi A pangkat 3 per 3 Atau kalau kita Satukan jadi 1 Menjadi B pangkat 3 Min A pangkat 3 Per 3 Nah Itu Integral Normal Atau bisa juga Kita jadikan Integral kompleks Kalau pakai simbol Z Nah sekarang Kalau fungsinya Adalah Bagian dari Beberapa fungsi Yang merupakan Bagian Imaginer Dan real Oke ya Yang Kalau disini kan kita lihat Fungsi imaginer itu Ada di V Karena di belakangnya Ada I Gitu ya Fungsi V Variable nya X, Y Nah Fungsi yang real Itu ada di depan Yaitu fungsi U Variable nya X, Y juga Sehingga Kalau kita tulis secara singkat Atau sederhana FZ itu adalah U plus IV Atau U plus VI Ya Boleh dibalik ya Gak ada masalah ya Imaginernya boleh ada di depan Atau juga boleh ada di belakang Ya Tetapi kita harus tahu Mana bagian real Dan mana bagian Imaginernya Nah Di dalam bilangan kompleks Ada yang kita sebut Sebagai Integral kompleks Atau rumus Integral kompleks Ya Rumus Integral kompleks Itu Seperti yang Dikasih tanda oleh saya Dalam kurung Ya Yang bagian bawah Bagaimana bentuknya Integral kompleks itu Ya Integral kontor Atau integral garis FZ DZ Jadi kalau kita punya fungsi Bilangan kompleks Kita mau integralkannya Maka itu kita sebut sebagai Integral kontor Atau integral garis Ya Sama juga dengan apa Karena FZ itu Terdiri dari bagian Real dan Imaginer Ada fungsi real U Dan fungsi imaginernya V Maka Masing-masing Kita integralkan Kalau kita integralkan Maka apa yang terjadi Maka Integral UDX Dikurangi Integral VDY Lihat ya Baik-baik ya Yang depannya Ini adalah U Belakangnya Adalah V Jadi Masing-masing ini Integralnya Juga ada Di bagian Yang real Integral Dan di bagian Yang imajiner Oke ya Nah Untuk bagian yang real Itu integralnya Adalah Integral kontor UDV Saya ulangi UDX Dikurangi Integral VDY Ya Jadi Kalau di U itu Ada bagian X dan Y Maka Fungsi U Diintegralkan Terhadap Variable X Dikurangi Fungsi Y Yang ada di belakang Ya Fungsi V Yang di belakang Diintegralkan Terhadap Variable Y Lihat ya Baik-baik ya Jadi yang ini U Yang ini V Yang ini diintegralkan Terhadap Yang U ini Dintegralkan Terhadap DX Yang V ini Dintegralkan Terhadap DY Ya Dan terjadi Pengurangan Nah bagaimana Dengan bagian Integralnya Nah Di bagian Integralnya Itu adalah Ditambahkan Dengan Integral Kontur U DY Ditambah Integral V DX Jadi Jadi U dengan V nya sama Cuma X Ya Sekarang kita ganti Ininya belakangnya Bagian Imajiner Jadi yang U Diintegralkan Terhadap Y DY Yang V Diintegralkan Terhadap X Ya Untuk bagian Imajiner Nah ini tolong Ingat Baik-baik Ya Teknis Penyelesaian Cepat Untuk Integral Kompleks Ya Kalau Fungsinya Merupakan Fungsi U Plus VI Oke ya Ini ada contoh Kita lihat baik Contoh-contohnya Ya Bila C Merupakan Lingkaran Ya Jadi bila kontur Merupakan lingkaran Z Sama dengan Z 0 Ditambah R Dikali E Pangkat IT Dimana TT Itu Menyatakan Domain Lingkaran Sudut Batasnya Dari 0 Sampai 2 V Ini berarti kan 360 derajat Dari 0 Sampai 2 V Ini nilai radian Dimana Jari-jarinya Positif Atau jari-jarinya Ada Di sini Dikatakan R Lebih besar Dari 0 Nah Nah Maka Kalau Z Z nya Diketahui Z 0 Ditambah R Dikali E Pangkat IT Maka kita Lihat Bila persamaannya Itu adalah Integral DZ Per Z Min Z 0 Bagaimana cara Menyelesaikannya Ya Kalau soalnya Seperti ini Ya Integral Kontur DZ Per Z Min Z 0 Nah Kalau konturnya Itu Batasnya Antara 0 Sampai 200 2 V Atau 0 Sampai 360 derajat Atau 0 Sampai 2 V Maka kita Jadikan Batas Lintasannya Itu Dari 0 Jadi ya Kalau kita Lihat di sini Integral Dari 0 Sampai 2 V Ya Nah Sekarang Persamaannya Ini Kita harus Masukkan Menjadi 1 Tetapi Kalau mau kita Masukkan Kita harus Coba Untuk Sesuaikan Ya Dengan bentuk Soal ini Ya Bentuk soalnya Itu adalah Integral Kontur DZ Per Z Min Z 0 Berarti Di sini Yang diintegrakan Itu adalah Variable Z Nah Karena Z nya Ini Kalau kita Perhatikan di sini Karena Z nya Ini Adalah Z 0 Plus R E Pangkat IT Nah Kalau Z nya Ini Saya Turunkan Atau Saya Diferensialkan Terhadap T Maka Kita Dapatkan DZ Per DT Yang Sebelah Kanan Ini DZ Per DT Maka DZ Per DT Itu Sama Juga Dengan Apa Sama Juga Dengan I Kali ER Jadi Di sini Yang kita Integral Itu Yang adalah RE Pangkat IT Z 0 Ini Kalau kita Integralkan Jadi 0 Karena Dia Konstanta Konstanta Diturunkan Jadi 0 Tetapi Kalau yang Pangkat Pangkatnya Jadi ada Di bawah Jadi I Kali R E Pangkat IT Nah Ini hasilnya I Kali R Kali E Pangkat IT Nah Kalau DZ Ini Mau Kita DT Ini Mau Kita Pindahkan Yang Ada Di bawah Yang Di perawalnya DZ Per DT Nah DT Saya Pindahkan Ke ruas Kanan Maka DZ Itu Sama Juga DZ Sama Dengan I RE Pangkat IT DT Nah Nanti DZ Ini Yang Akan Kita Pindahkan Atau Kita Substitusikan Ke Soal Ya Jadi Soalnya Adalah Integral Kontor DZ Per Z Min Z 0 DZ Ini Kita Sudah Langsung Substitusikan Sehingga Persamaan DZ Menjadi Apa Menjadi I Kali R E Pangkat IT DT Ya Yang Bawahnya Awalnya Z Min Z 0 Ya Z Min Z 0 Kalau Z Z Langsung Saya Substitusikan Dari Z 0 Plus E E Pangkat IT Maka Z 0 Jadi Hilang Karena Yang pertama Z 0 Dikurangi Z 0 Sisanya Adalah R E Pangkat IT Nah Soalnya Ini Jadi Lebih Sederhana Ya Soalnya Jadi Lebih Sederhana Karena Sekarang Kita Bisa Tinggal Apa Kita Bisa Lakukan Kita Coret Saja Ya Yang Sama Itu Adalah R Kali E Pangkat IT Di bawah Juga R Kali E Pangkat IT Nah Ini Kita Coret Maka Sisanya Adalah I Maka Integralnya Ada Yang Tersisa Adalah IDT Ya IDT Kalau I Saya Integralkan Maka Sisanya Adalah IT Ya Nah Sisanya Batasnya Adalah Dari 0 Sampai 2 V Nah Sekarang Kita Tinggal Substitusikan Ya Batas Atas Dikurangi Batas Bawah 2 V Dikurangi 0 Sisanya 2 V Berarti Hasilnya Adalah 2 V I Nah Ini Hasil Dari Penyelesaian Integral Kontur Dengan Batas Yang Diketahui Oke Ya Tidak Terlalu Sulit Bisa Difahami Dengan Mudah Oke Kita Lanjutkan Nah Sekarang Bilangan Kompleks Awalnya Awalnya Kita sudah Ketahui Misalnya Kita miliki Fungsi Z Ya 2 plus 3i Ini soal yang sederhana Artinya kita sudah tahu O2 itu bagian U 3 itu bagian V Atau U plus V I Kalau Persamaannya Ini Kita ubah Menjadi Bentuk Lain Dari Fungsi Bilangan Kompleks Bisa Juga Kita pakai R Kali E Pangkat I Teta Atau Tetanya Saya pakai Ganti Jadi T Jadi R Kali E Pangkat I T R Nya Adalah Jari-jari Teta Atau T itu Adalah Sudut Dalam Radian Jadi Kalau Jari-jari Kan Kita kenal Sebagai Modulus Jadi Modulus Itu Adalah Akar Dari 2 Dikuadratkan Ditambah 3 Dikuadratkan Sesuai Dengan Nilai Imajinar Dengan Real Setelah Itu Kita Akarkan Nah Karena Teta Atau T itu Berada Dalam Sudut Dalam Radian Maka Kita Bisa Cari Tetanya Pakai Apa Pakai Tangan Atus Tangan Atau Tangan Angkat Min Satu Y Per X Ini Hal-hal Standar Yang Sengaja Saya ingatkan Kembali Supaya Kita Mengerti Karena Mengerjakan Bilangan Kompleks Ini Cara Berpikirnya Itu Harus Fleksibel Tidak Tidak Selalu Bisa Kemana-mana Menyelesaikannya Nah Ada Beberapa Aturan Yang Harus Kita Ketahui Untuk Menyederhanakan Bilangan Kompleks Khususnya Dalam Integral Misalnya Kalau Saya Punya Integral AFZ DZ Berarti A Ini Adalah Konstantanya Jadi Konstanta Ini Boleh Saya Keluarkan Sehingga Dia Menjadi A Integral FZ DZ FZ Ini Artinya Fungsi Fungsi Bilangan Kompleks Bagaimana Kalau Ada dua Bilangan Kompleks Dijumlahkan Dan Integralkan Nah Berarti Sama Juga Dengan Integral Dari Masing-masing Dan Dijumlahkan Kalau Di sini Ada FZ Ada GZ Dijumlahkan Dan Integralkan Maka Penyelesaian Sederhananya Bisa Kita Ubah Menjadi Integral FZ DZ Ditambah Integral GZ DZ Nah Kemudian Bagaimana Bila Kita Memiliki Integral Kontur Yang Merupakan Penjumlahan Dari dua Lintasan Misalnya Lintasan C Dengan Lintasan K Integral Garisnya Kalau Integral C Plus K FZ DZ Ini Bisa Kita Uraikan Menjadi Integral Yang C Integral C Yang Bagian Pertama C FZ DZ Ditambah Integral Yang kedua Yaitu Integral K FZ DZ Nah Sekarang Bagaimana Kalau Integralnya Itu Disini Lintasannya Min C Yang Selalu Kalau kita Lihatkan Selalu Positif Kalau Min Itu Berarti Arah Sebaliknya Ya Arah Sebaliknya Jadi Kalau Awalnya Kalau Positif Kalau Positif Misalnya Dari Kiri Ke Kanan Maka Sebaliknya Itu Negatifnya Kalau Yang Positif Dari Kanan Ke Kiri Maka Negatifnya Adalah Sebaliknya Gitu Ya Nah Integral Min CFZ DZ Itu Sama Juga Dengan Min Integral CFZ DZ Oke Ya Ini Aturan-aturan Yang Wajib Untuk Kita Ketahui Ini Ada Contoh Sekarang Kita Lihat Contohnya Disini Ada Lintasan Segitiga Ya Segitiga Jadi Ada Dari Titik 0,0 Bergerak Ke Titik 1,0 Yaitu Yang Kita Sebut Sebagai Lintasan C1 Ya Kemudian Lintasan C2 Itu Dari Titik 1,0 Ke 1,1 Ya Kemudian Dia Bergerak Lagi C3 C3 Ini Menujukan 0,0 Berarti Dari Titik 1,1 Ke 0,0 Nah Sekarang Kalau kita Punya Kasus Seperti Ini Ya Integral Garis Lintasan Tertutup Maka Integral Fz Nya Itu Adalah Ya Variable X Sepanjang C1 Plus C2 Plus C3 Kalau kita Pakai Variable X Jadi Disini Integral Fz Sama Dengan X Sepanjang C1 Plus C2 Plus C3 Nah Maka Kalau kita Lihat Disini Koordinat Itu Selalu Berhubungan Dengan X,Y X,Y Kalau 0,0 Berarti X-nya 0,Y 0 Ya Kalau Dilanjut Di C1 Ketemu Di titik Koordinat 1,0 Berarti X-nya 1,Y 0 Ya Kemudian Naik atas Diketemu Di titik Koordinat 1,1 Berarti X-nya 1,Y 1 Dan Kembali Lagi Titik Asal Berarti Titik X-nya 0,Y 0 Nah Sekarang Kalau kita Perhatikan Baik-baik Satu Per satu Lintasan C1 C2 Dan C3 Kalau kita Ubah Dia dalam Bentuk Persamaan Atau Matematis Maka Kalau Untuk Lintasan C1 Kalau Kita Katakan Fz Sama Dengan X Sepanjang C1 Plus C2 Plus C3 Maka Pada Saat Y Sama Dengan 0 Nah Ini Kebetulan Di C1 Ini Y sama 0 Kita Lihat Y Sama Dengan 0 Semua X 0 0 0 Dan 1 0 Maka Y Y 0 Tetapi X-nya Berubah Dari Titik 0 Ke Titik 1 Berarti X-nya Berada Di Antara 0 Sampai 1 Oke Nah Kalau Y-nya Sama Dengan 0 Kalau Saya Mau Cari D Y Berapa D-nya D-nya adalah 0 Karena Turunan Turunan Y 0 Kemudian Lintasan Kedua Adalah C2 Di C2 Ini Kalau Kita Perhatikan X-nya Berapa X-nya Sama Sama 1 X-nya Sama 1 Tapi Y-nya Berada Di Antara Dari 0 Bergerak Sampai Ke 1 Maka Dikitakan Rank Interval Y Itu Antara 0 Sampai 1 Y Lebih Besar Dari 0 Dan Lebih Kecil Dari 1 Ada Sama Dengan Berarti Dia Boleh 0 Dan Boleh 1 Nah Artinya Kalau X-nya Sama Dengan 1 Kalau Saya Turunkan Konstantin Turunkan Sama Dengan 0 Maka D Y-nya Sama Dengan 0 Oke Nah Sekarang Yang terakhir Di Lintasan C3 Di Lintasan C3 Ini X-nya Sama Dengan Y X-nya Sama Dengan Y Kenapa Karena Karena Pada Waktu X-nya 0 Y-nya 0 Pada Waktu X-nya 1 Y-nya 1 Maka Kita Katakan X Sama Dengan Y Dari 1 1 Ke 0 0 Artinya DY Sama Dengan DX Oke Ini Sekarang Semua Pernyataan Ini Membantu Kita Dalam Menyusun Bentuk Integral Lintasan Tertutupnya Persamaan Lintasan Tertutupnya Itu Adalah Integral C1 C2 C3 FZ DZ Maka Sama Juga Dengan Aturan Tadi Yang Sudah Kita Ketahui Tadi Kalau Kita Punya Tiga Integral Lintasan Itu Sama Juga Dengan Kita Jumlakan Integral Yang C1 Yang Pertama Ditambahkan Dengan Integral Yang Di Bagian C2 Ditambahkan Dengan Integral Yang Di Bagian C3 Nah Sekarang Tugas Kita Adalah Menambahkan Atau Menyelesaikannya Ya Integral Pertama Integral C1 Ya Integral C1 Itu Kita Tulis X Karena FZ Itu Kan X Disini FZ Itu Sama Dengan X Maka Kita Tuliskan Integral C1 X DZ Itu Apa DZ Itu Adalah DY Ditambah IDY Ya Karena Ini kan Bilangan Kompleks Kalau DZ Z Itu Adalah X Plus Y Maka Sama Juga Dengan DX Ditambah IDY Ya Yang Kedua Untuk C2 X FZ Tetap Sama Sama X DZ Pun Sama Kita Tuliskan DZ Ditambah IDY Yang Ketiga Integral C3 X Ditambah DX Ditambah IDY Oke Ya Untuk Kase ini Saya harapkan sudah dimengerti Yang kedua Baris kedua Sekarang kita pindah ke baris ketiga Ya Kita lihat sekarang batas-batasnya kita masukkan Seperti acuan yang tadi di atas sudah kita tutupkan Nah Untuk lintasan pertama Ya Kalau kita menggunakan Variable Yang sudah diketahui kita masuk-masukkan Maka DY ini sama dengan 0 Maka kita di bagian belakang I dikali 0 Atau sama dengan 0 Ya Nah Kemudian Karena ini adalah variablenya variable X Maka batas integralnya yang kita ambil adalah dari 0 sampai 1 Ya Integral X DX Dari 0 sampai 1 Nah kemudian kalau yang baris kedua Ya Lintasan kedua Lintasan kedua ini yang 0 adalah DY DX Ya Maka DX nya 0 Ditambah IDY Karena yang kita ambil adalah Y Maka garisnya yang kita pakai Batasnya dari 0 sampai 1 Ya Ini ya Rang ya Rang dari 0 sampai 1 Untuk yang Y Maka kita pakai disini Nah Kemudian yang terakhir Ya Batas C Karena DX sama dengan DY Nah Yang terakhir nih ya Karena X sama dengan DY Maka Dia bergerak Dari Lintasan 1 Ke 0 Ini ya Lintasannya itu kan dari 1 Yang Yang bawah Yang abad Bawahnya 1 Atasnya 0 Ya X DY Per Plus IDX Nah Persamaan ini Ya Persamaan ini Kalau kita Keluarkan DX nya Ya Khususnya ini yang belakang ya Nah Maka Dia menjadi Integral 1 0 X 1 Plus IDX Ya Nah Ya Sekarang kita sudah dapatkan nih Hasilnya nih Ya Yang pertama X DX Ya Yang kedua ID Yang ketiga Adalah Integral X Plus 1 Ya X dikali 1 Plus IDX Nah ini tinggal nanti dikerjakan oleh kita Ya Nah Nanti kalau kita kerjakan Hasilnya kita dapatkan Nilainya adalah I per 2 Nah ini saya harapkan tidak terlalu sulit ya Misal nih Kalau kita punya X Diintegralkan berarti Nilainya adalah X kuadrat per 2 Oke ya Nah kalau yang ini Kita integralkan Maka ini kita dapatkan I Ya I Nanti tinggal atas batas bawahnya Kita selesaikan Kalau yang ini kita integralkan Terhadap X Bangka 1 plus I ini menjadi Konstanta Ya Berarti X kuadrat per 2 Dikali 1 plus I Nanti tinggal diselesaikan semua Masukin nilai batas-batasnya Nanti kita dapatkan hasilnya Ya Itu untuk Contoh soal Integral Tertutup Ya Bentuk integral memang bisa macam-macam ya Soalnya Ini Soal yang termudah dulu Yang kita coba pelajari Nah sekarang Ada Bentuk Yang umum Ya Dari suatu Integral Kontur Ya Misalnya kita punya Fungsi di dalamnya Adalah 2Z plus 3I 2Z plus 3I DZ Maka yang depannya Kita pisahkan Jadi integral 2Z DZ Yang belakangnya 3I ini pun kita pisahkan Jadi integral 3I DZ Nah Kalau yang depan ini kita integralkan langsung pun Sudah bisa Ya Kita dapatkannya 2Z kuadrat Per 2 2 per 2 nya kita coret Dapatnya Z kuadrat saja Nah tetapi pada waktu kita menyelesaikan 3I Ya Di integralkan DZ Maka ini 3I ini jadi Konstanta Ya Kalau Konstanta saya Integralkan Dapatnya apa Dapatnya adalah Nilai variablenya Jadi 3I Z Nah Maka hasil akhirnya adalah Z kuadrat Plus 3I Z Atau Ya Z kuadrat Plus I 3Z Jadi I nya ini boleh kita taruh di depan Atau di belakang Sama saja ya Jadi 3Z I Atau I 3Z Sama saja Gak ada masalah ya Nah sekarang kita punya soal Ini soalnya agak complicated Jadi kalau tadi segi 3 Sekarang bentuknya segi 4 Tapi penyelesaiannya mirip Ya Penyelesaiannya mirip Saya bacakan soalnya Integralkan fungsi FZ Sama dengan X kuadrat Sepanjang C1 Plus C2 Plus C3 Plus C4 Seperti pada gambar Jadi kalau kita lihat disini Gambarnya Adalah bentuk segi 4 Ya Dengan koordinat C1 itu Dari titik koordinat 0,0 Artinya X,Y Ya Ke 1,0 Kemudian C2 nya itu bergerak Dari 1,0 Ke 1,1 C3 nya adalah 1,1 Ke 0,1 Dan C4 nya adalah 0,1 Ke 0,0 Ya Nah Maka kita harus representasikan lintasannya Bagaimana cara merepresentasikan lintasannya Maka kita ambil 1-1 Kasus C1 dulu ya C1 dulu ini kita ambil Di C1 kita coba perhatikan Yang sama apa Oh yang sama Y Y sama dengan 0 Maka kita katakan Y sama dengan 0 Yang bergerak atau berubah itu adalah X Dari 1 ke Dari 0 ke 1 Ini hampir sama ya Dengan kasus sebelumnya Ya Jadi Y sama dengan 0 X nya dari 0 sampai 1 Artinya Kalau Y nya ini Sama dengan 0 Maka DY nya sama dengan 0 Oke Kemudian di lintasan 2 Dari 1 ke 1,1 Yang sama adalah X Sama dengan 1 Yang berubah adalah Y dari 0 Sampai 1 Ya Kalau X sama dengan 1 Saya turunkan Saya dapatkan DX Sama dengan 0 Karena konstanta diturunkan jadi Sama dengan 0 Yang ketiga Dari 1,1 ke 0,1 Yang sama apa Yang sama adalah Y Maka C3 itu adalah Y sama dengan 1 X nya itu berubah Dari 1 ke 0 Kalau Y sama dengan 1 Maka saya turunkan Y menjadi DY sama dengan 0 Ya ini Ini hal-hal yang wajib ya Kita tuliskan seperti ini Untuk memudahkan kita menyelesaikan bentuk integral konturnya Nah kemudian lintasan terakhir Yang itu C4 C4 itu dari 0,1 ke 0,0 Yang sama apa ya Yang sama adalah X Y itu X, Y sama dengan 0 Y nya berubah Dari 1 ke 0 Artinya Kalau X sama dengan 0 DX nya sama dengan 0 Oke ya Kita sudah representasikan lintasannya Sekarang kita hitung Bagaimana bentuk persamaannya Totalnya Ya Integral tertutup dari FZDZ Itu adalah Integral C1 Plus C2 Plus C3 Plus C4 FZDZ Kalau kita pecah satu-satu Kita pecah Ya kita keluarkan Atau kita Kita pisah-pisahkan Maka sama juga dengan Integral C1 FZDZ Integral C2 FZDZ Ditambah integral C3 FZDZ Ditambah integral Keempat FZDZ Ya jadi ini semua Kita jumlahkan Nah sekarang Setelah kita pisah-pisah Baru kita Tentukan batas-batasnya Seperti yang Kita sudah Representasikan di sini Ya Yang C1 C1 itu Batas yang bisa kita pakai Itu adalah yang X Dari 1 sampai Dari 0 sampai 1 Berarti Ya Kalau FZDZ C1 itu Dari 0 sampai 1 X-nya berapa Di sini dikatakan Fungsi FZ Sama dengan X kuadrat Maka kita tuliskan X kuadrat FDZ Plus ID Ya DX Plus ID DY ini Sudah diketahui Sama dengan 0 Makanya tuliskan Oh sama dengan 0 Di sini ya Di bagian atas ini Sudah diketahui Bagian-bagian yang 0 Yang kedua Integral Yang kedua Adalah yang Y Dari 0 sampai 1 X kuadrat DX Plus ID DX Nya 0 Ya DX Nya 0 Nah Kemudian Kalau yang X kuadrat Nah ini yang X kuadrat Kalau X kuadrat Ini nanti Kalau misalnya kita integralkan Maka kita dapatkan berapa nih Kita dapatkan X pangkat 3 Per 3 Ya Kalau kita integralkan ya Tapi nanti kita lihat aja Hasilnya kayak apa Yang selanjutnya Yang ketiga Lintasan ketiga Ya X kuadrat DY Plus ID Nah DY ini nanti sama dengan 0 Ya Yang terakhir X kuadrat DX Plus ID Jadi sebetulnya Persamaannya semua hampir sama Cuma batas-batasnya aja Yang beda-beda Ya Batas-batasnya semua tergantung dari Representasi lintasan yang tadi kita sudah tentukan Nah Setelah ini Ya Baru kita hitung Ya Baru kita hitung Intisarinya adalah Kita harus tahu bahwa Pada waktu kita Menggunakan integral DZ Itu karena DZnya adalah X plus Y Maka kita bisa Ubah dia menjadi DZ Sama dengan DX plus ID Ya Nah sekarang Persamaannya jadi lebih sederhana Ya Jauh lebih sederhana Jadi kalau kita perhatikan tadi Ya Persamaan yang pertama Ini ada menjadi Integral dari 0 sampai 1 X kuadrat DX Yang kedua adalah Dari 0 sampai 1 ID Ya Yang ketiga dari 1 sampai 0 X kuadrat DX Yang keterakhir 0 Ya Karena dikalikan dengan 0 Ya Yang terakhir ini Nah Maka Masing-masing Yang sudah ada nilainya Ini kita integralkan X kuadrat menjadi X pangkat 3 per 3 Ya Batasnya dari 0 Sampai 1 Kemudian IY IDI menjadi Menjadi IY Batasnya dari 0 sampai 1 X kuadrat ini berarti X pangkat 3 per 3 Ya Berarti ini sebetulnya terlihat nih Bagian depan dan bagian belakang ini Saling menghilangkan Ya Saling melengkan Kalau kita masukkan Yang depan kita dapatkan 1 per 3 Ya Yang bagian ini kita dapatkan I Ya Yang bagian belakang ini kita dapatkan Min 1 per 3 1 per 3 Dengan min 1 per 3 Kita coret Kalau saya menghilangkan Sisanya adalah I Itu ya Nah hasilnya jauh lebih Jadi kalau kita selesaikan Sering latihan ya Saya harapkan Bisa memudahkan kalian Untuk lebih paham Atau mengerti tentang Pembahasan integral Garis Garis Nah Pembahasan tentang Bilangan kompleks Rat hubungannya dengan lintasan Ya Jadi ada lintasan yang penuh Ini kita sebut sebagai lintasan tertutup Ya Tetapi pada waktu pembahasan awal kita dulu Kita tahu Oh lintasan tertutup itu ada jari-jarinya Ya Ada jari-jarinya Berapa jari-jarinya Kalau diketahui Dia berada di titik-titik 1 Min 1 I Min I Gitu ya Nah makanya jari-jarinya kita bilang Oh sama dengan 1 Ya Kemudian kalau dia merupakan Seperempat lintasan Ini ya Jadi kita lihat arah panah nih Arah panah ini sangat 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 ini Sangat mempengaruhi Berarti dia bergerak dari mana nih Ya Kalau kita mengambil sudut positif Ya Atau sudut negatif Kalau kita ambil sudut negatif Dia dari saat I Ke 1 Ya Sama dengan Kasus sebelahnya nih Setengah lintasan Ya Setengah lintasan Kalau dari setengah lintasan Yang bagian atas Yang biru Panah biru Itu integral dari Batas atasnya Min I Bawahnya Sat I Jadi dari dia bergerak Ya Tergantung dia bergerak saja Asalnya dari I Menjadi min I Maka itu yang biru Kalau sebaliknya Dari min I Ke I Itu yang merah Ya Nah Integral setengah lintasan Atau setengah lingkaran Ini bisa macam-macam Bisa ada di sisi kiri Di sisi kanan Di sisi atas Atau di sisi bawah Ya Masing-masing Bisa berbeda Nah Tapi kita harus tahu Kita pahami bahwa Bilangan kompleks Awalnya adalah X plus Y Ada Modulusnya Atau jari-jarinya Ada sudutnya Atau argumen Ya Argumen Z Nah Kalau kita berdala bentuk polar Dia menjadi R kali E Pangkat I theta Atau I T Ya Itu untuk polar Kemudian apa lagi Yang sudah kita kenal Ya Yang kita sudah kenal Adalah Pada Kondisi Bilangan kompleks Kemudian kita ingin Menentukan sudut R Kita sebut sebagai Jari-jari Atau modulus Karena itu kita bisa pakai Apa nih Rumus apa Rumus Pitagoras Ya Akar dari X kuadrat Plus Y kuadrat Jadi Ada X Ada Y Dan ada Sudut theta Nah Sudut theta ini Ya Sudut theta ini Yang kita sebut Di awal Sebagai Argumen Ya Jari-jari Itu kita Sudah kenal Sebagai Modulus Ya Nah Cara mendapatkan Nilai X dan Y Kalau tidak diketahui Misalnya X dan Y Tidak diketahui Kita cuma ada R Maka kita bisa pakai Aturan cos ya Cos theta X per R Sin theta Y per R Maka Kalau dari cos Kita dapatkan X sama dengan R cos theta Kalau dari sin Kita dapatkan Y sama dengan R sin theta Nah Ada bagian real Dan ada bagian real Dan ada bagian imajinal Bila kita pakai Bilangan Bentuk koordinat polar Ya Itu pun tidak ada masalah ya Yang pasti Kalau kita pakai Z sama dengan R Kali E pangkat I theta Maka theta Maka theta itu Menyatakan sudutnya Dari 0 sampai 2 V Misalnya ya Kalau kita pakai Simbol T Maka T ini Bukan waktu ya Tapi sudut Ya Antara dari 0 Sampai 2 V Yuga Ya Kemudian Aturan lain Pada waktu kita Ingin menyatakan Sudut positif Atau negatif Kita tinggal lihat Kalau aturan Positif Sudut itu Adalah bergerak Dari titik 0 Derajat Kemudian 90 derajat 180 derajat 270 derajat Dan kembali Ke 360 derajat Atau titik 0 lagi Ya Berarti Aturannya Untuk sudut positif Itu adalah Berlawanan Arah jarum jam Melewati Kwadran 1 Kwadran 2 Kwadran 3 Dan kwadran 4 Nah Kalau ada degree Ada juga radian Radian itu Berarti dari 0 radian V per 2 radian V radian 3 per 2 V Sampai 2 V Oke ya Kalau kita pakai sudut Sebaliknya Maka kita dapatkan Sudut-sudut negatif Oke ya Itu pembahasan tentang Hal-hal yang Penting Ya Dan wajib kita ketahui Yang selanjutnya adalah Untuk lingkaran Setengah lingkaran Misalnya ada lingkarannya Di atas nih Ya Berarti Titik pertemuannya Dari min 1 Ke 1 Atau sebaliknya Dari 1 ke min 1 Tergantung arahnya Ya Yang pasti Kalau di setengah lingkaran Maka dia akan ketemu Di puncaknya di I Ya Nah Kalau seperti ini Maka Sudutnya dari mana Sampai mana Dari 0 Sampai V Gitu ya Dari 0 Sampai V Itu berarti Dari Integralnya itu Kita pakai Dari 1 Kemana Ke Min 1 Ya Kalau setengah lingkaran Full ya Tapi kalau Seperempat lingkaran Berarti dari 1 Ke I Gitu ya Dari 1 Ke I Nah sekarang Kalau Sebaliknya Berarti dari Min 1 Ke 1 Oke ya Jadi harus cermat Melihat bentuk gambar Dan arah Ya Bentuk gambar Dan arah Saya kira Hal-hal yang berhubungan Dengan kurniat polar Atau mungkin kita mau pakai Yang bentuk Kosinus Ya Kita bisa ingat Dengan cis C nya kos I nya imajiner S nya Sines Ya Cis Jadi Kos Teta Ditambahi Sin teta Itu ya artinya disini Ini cara Penulisan singkat ya Sehingga mengudahkan kita Untuk mengingat juga Sebetulnya Ya Nah Kalau sudutnya seperti ini Dengan batas dari 0 sampai V Maka sama juga Ya Maka dia juga berlaku Dari 0 sampai V Atau 180 derajat Ini ada soal Atau contoh Jadi Saya harapkan Apa yang tadi Barusan kita Coba Pahami Ya Ini bisa Di Di Ikuti Ya Maksudnya Hitung Integral Dari Bangan Batas Dari Min I ke I Ini dalam Haga mutlak Z DZ Sepanjang Setengah Bagian Kanan Lingkaran Satuan Nah Ini baik Baca baik Soal Karena dalam soal itu Sebetulnya Menyatakan Gambar Jadi Kalau kita Gambarkan Dia dari I ke Min I Berada di Setengah Bagian Kanan Lingkaran Maka dia Seperti ini Gambarnya Bergerak Dari I ke Min I Jari-jarinya Sama Dengan Satu Sebetulnya Jadi Kalau disini Kita sudah tahu Oh jari-jarinya Satu Kenapa? Karena dari I ke Min I Dari I ke Min I Berarti Kalau dia ketemu disini Jari-jarinya Satu Z Sama Dengan R Jadi Z Dalam harga Mutlak Itu Modulus R Jari-jari Lingkaran Dengan Z Sama Dengan X Plus Y Berarti Kalau kita Pakai R R Sama Juga Dengan Akar X Kuadrat Plus Y Kuadrat Sama Dengan Satu Maka X X Sama Dengan Akar Satu Min Y Kuadrat Nanti Kita pakai Persamaan X Lintasan Lingkaran X Sudah Kita dapatkan X Akar Satu Min Y Kuadrat Dengan Baris Batas Interval Kalau kita pakai Yang Y Berarti Kita tidak lagi pakai I dan Min I Tapi dari Min Satu Ke Satu Yang kita ambil itu nilai Angkanya Nah Itu Pengertian dari Soal ini Kemudian Untuk Z Untuk Z Jadi kalau kita pakai Z R Kali E Pangkat I Theta R Nya kan Satu Ya Maka kita tuliskan Satu Dikali E Pangkat I Theta T 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 Dari Min V Per 2 Ke V Per 2 Jadi karena dia 90 derajat Dari Min Kan bergerak Ya Dia bergerak Dari Min Nilai Min 90 Ke 90 Ya Ini kan V per 2 itu 90 derajat Ya Jadi dari Nilai Positif Dengan Negatif Ya Berarti ini Batas bawahnya Itu Negatif Batas atasnya Itu Yang Positif Ya Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah Yang Harus Kita Cermati Untuk Menyelesaikan Soal Ini Adalah X Sama Dengan Cos T Y Sama Dengan Sint T Karena R Ini Satu Jadi Kita Bisa Tidak Kita Tuliskan Nilai Satunya Itu Batas Intervalnya Sama Seperti Yang Di Atas Oke Saya Kira Itu Untuk Tetanya Sudah Bisa Dipahami Ya Dari Arcus Z Teta Adalah Arcus Tangan Dari Y Per X Cos X Adalah X Per R Sini Adalah Y Per R Maka X Dengan Y Bisa Kita 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 Dapatkan Dengan Catatan R Itu Tadi Sama Dengan Satu Jadi Bisa Langsung Kita Pakai Nah Sekarang Kalau Kita Kerjakan Representasi Masing-masing Jadi Tadi Kan Ada Tiga Representasi Itu Ya Bila Kita Kerjakan Representasi Nomor Tiga Maka Integral Dari Min I Ke I Ya Harga Mutlak Z DZ Itu Sama Juga Dengan R DZ Ya Nah DZ Ini Kita Ubah Menjadi DX Plus I D Berarti Persamaan Batasnya Ini Kita Ganti Menjadi Batas Sudut Dari Min 100 V Per 2 Ya 9 Min 90 Ke 90 Atau Min V Per 2 Nah DX Dan DY Ini Kita Ganti Dari Mana Asalnya Dari Sini Karena X Adalah Cos T Maka DX Per DT Adalah Min Sinti Artinya DX Sama Dengan Min Sinti DT Maka Disini Kita Lihat DX Berubah Menjadi Min Sinti DT Ya Kemudian Yang Kedua Adalah Y Sama Dengan Sinti Maka DY Per DT Adalah Cos T Ya DY Sama Dengan Cos T DT Maka Kita Lihat Disini DY nya Y DY Berubah Menjadi I Cos DT Cos T DT Nah Persamaan Ini Kita Keluarkan DT Sehingga Hasilnya Adalah Min Sin T Plus I Cos T Nah Sekarang Tinggal Langsung Bisa Kita Integralkan Integral Min Sin Adalah Min Cos Sin Integral Sin Adalah Min Cos Jadi Min Kali Min Plus Plus Cos T Integral Cos Adalah Sin Batas Batas Pakai Batas Atas Dikurangi Batas Bawah Kita Masukkan Batas Atas Cos V Per 2 Cos 90 Itu 0 Kemudian Sin 91 Kemudian Dikurangi Dengan Yang Bawah Min Cos Min 90 0 Sin Min 90 Itu Min 1 Maka Hasilnya Adalah 1 Ditambah 1 I I Tambah I Jadi 0 Plus I Dikurangi 0 Min I Jadi Yang Min Kali Min Plus Jadi I Plus I Jadi Hasilnya Adalah 2 I Nah Ini Salah Satu Cara Menyelesaikan Soal Tapi Kita Harus Membuka Awasan Kita Kepada Hal Yang Dulu Pernah Kita Pelajari Sehingga Menyelesaikan Soalnya Bisa Lebih Mudah Kita Selesaikan Nah Sekarang Kita Selesaikan Yang Lintasan Yang lain Ini kan Lintasannya Baru Ada 3 Kan Ada 3 Bagian Kita Coba Kerjakan Ya Integral Y DZ Sepanjang C Ya Ini Kalau Misalnya Soalnya Lain Ya Jadi Kalau Kita Variasi Soal Misalnya Dicari Integral Y DZ Sepanjang C Dimana X Sama Dengan T Min 1 Ya Kemudian Y Sama Dengan E Pangkat T Min 1 Dengan T Nya Adalah Dari 2 Sampai 3 Kita Lakukan Integral Diferensial DX Per DT Maka 1 Kita Dapatkan DX Sama DT Kalau Dari Soal Ini D DT Adalah E Pangkat T Min 1 Ya Maka DY Sama Dengan E Pangkat T Min 1 DT Nah Soal Ini Nanti Kita Coba Ubah YDZ Menjadi Integral Y DX Plus ID Ya DX Nya Adalah DT Ya Kemudian Y Nya Itu Adalah E Pangkat T Min 1 Kemudian DY Nya Adalah E Pangkat T Min 1 DT Ya Tinggal Kita Integralkan Ya Ini Kita Cari Integral Ini Kita Kalikan Juga Kedalam Ya Maka Kita Dapatkan E T Pangkat Min E Pangkat T Min 1 Ditambah Karena E Pangkat T Min 1 Dikalikan Dengan E Kali E Pangkat T Min 1 Jadi 2 Ya Jadi E Pangkat 2 T Min 2 Nah Ini Jadi Integral Biasa Saja Ya Jadi Yang Atas Kita Dapatkan Satu Per Satu E Pangkat T Min 1 Yang Bawa Adalah Setengah E Pangkat T Min 2 Dikurangi Oleh kita Batas Atas Dikurangi Batas Batas Bawah Jadi Kalau kita Kurangi Berarti E Pangkat 2 Min 1 Ya Gitu Ya Berarti Ya Ditambah E Setengah E Pangkat 6 Min 2 Baru Kita Kurangi Dengan Substitusi Yang 2 Ya Maka Kita Dapatkan Hasilnya Nah Bentuk Bentuk Integral Lintasan Tertutup Itu Macam Macam Variasinya Ya Jadi Kalau Kalian Lihat Dalam Literatur Bentuknya Macam Macam Ada Yang Kayak Tadi Kita Sudah Jelaskan Ada Yang Bentuknya Segi 4 Ya C1 C2 C3 C4 Ada Bentuknya Yang Satu Lintasan Saja Ya Dari 0,0 Ke 1,0 Misalnya Ya Berarti Integralnya Dari Fz Dz Dari 0 Sampai 1 Yang kita Lihat Berubah Itu Yang kita Pakai Ya Berarti Ini Variable X Yang kita Pakai Ya Kemudian Yang Sebaliknya Kalau Sebaliknya Itu Berarti Dari 0 Ke 1 Fz Dz Nah Kemudian Kalau Kita Punya Integral Ini Normal Ya Jadi Normal Pada Waktu Kita Kita Punya Integral Batas A Sampai B Kalau Kita Balik Ya B Sampai A Maka Ini Kita Pakai Minus Ya Nah Ini Berlaku Juga Di Integral Bilangan Kompleks Ya Jadi Sebetulnya Bilangan Integral Fungsi Integral Itu Jadi Di Bilangan Kompleks Ini Nampak Sekali Ya Fungsinya Jadi Kalau Kita Punya Integral Garis C1 Kemudian Ada Integral Tertutup Lingkaran C2 Kemudian Ada Integral C3 Nah Ya Ini Yang Memungkinkan Jadi Kalau Kalian Perhatikan Bentuk Bentuk Yang Saya Munculkan Ini Mungkin Saja Muncul Di Ujian Jadi Ada Yang Bentuk Seperti Ini Ada Yang Segi 4 Ada Yang Segi 3 Ya Segi 3 Di Balik Segi 3 Ya Saya Harapkan Atau Segi 3 Seperti Ini Saya Harapkan Kalian Bisa Menyelesaikan Soal Apapun Yang Bentuk Bisa Apa Saja Nah Bagaimana Guys Pembahasan Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Semoga Dapat Faham Dan Mengerti Ya Yang Suka Dengan Konten Kami Silahkan Like Comment Dan Share Ke Social Mereka Kalian Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Bunyikan Lajah Supaya Channel Kami Semakin Berkembang Saya Tutup Dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Dengan Konten Kami Yang Lain Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.